Intro Halo pemirsa kembali berjumpa di Kawanua Info bersama saya Regina Pemirsa baru-baru ini publik dihebohkan dengan aturan baru penulisan nama di KTP elektronik yang dikatakan di aturan situ bahwa tidak boleh lagi ada nama yang hanya satu kata pemirsa sedangkan seperti kita tahu ya apalagi untuk nama-nama orang di Jawa sana begitu banyak yang memberikan nama hanya satu kata pemirsa selengkapnya mengenai aturan ini kita akan membahasnya dalam Kawanua Info edisi kali ini kita lihat ya pemirsa dimana ada aturan nama terbaru di KTP yaitu minimal harus dua kata jadi tidak boleh lagi hanya satu kata lalu bagaimana dengan KTP yang terlanjur hanya tertulis satu kata nanti akan saya jelaskan ya di slide-slide berikut kita lihat selanjutnya pemirsa dimana baru-baru ini publik dihebohkan dengan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan kementerian dalam negeri salah satunya yaitu pencatatan nama di kartu tanda penduduk berikutnya kita lihat dimana pencatatan nama dalam dokumen kependudukan harus memenuhi sejumlah syarat yang mudah dibaca ini dia yang penting pemirsa jumlah nama paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata jadi ini jadi perhatian juga untuk para orang tua nanti karena sudah ada aturannya jadi nama sebaiknya di bawah 60 karakter itu sudah termasuk dengan spasi pemirsa dan harus minimal dua kata ya nah berikutnya kita lihat lagi pemirsa selain tidak boleh hanya satu kata ada beberapa juga aturan-aturan lain mengenai pencatatan nama di KTP pemirsa tapi sebelumnya kita akan ikuti informasi kembali bersama kami di Kawanua Info pemirsa pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mengatur panjang pendeknya nama warga yang akan dicatat di KTP elektronik pemirsa tidak boleh satu kata dan tidak boleh melebihi 60 karakter dihitung termasuk dengan spasi pemirsa ya selengkapnya mari kita lihat lagi ya pemirsa rincian aturannya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 73 tahun 2022 pencatatan nama dan dokumen kependudukan aturan ini terdiri dari 9 pasal pemirsa yang ditetapkan 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 nah aturan baru KTP yang pertama nama tak boleh satu kata dan maksimal 60 huruf pemirsa ya berikutnya kita lihat di mana Menteri Dalam Negeri keluarkan aturan baru soal pencatatan nama ini syaratnya pemirsa di mana nama itu harus mudah dibaca kita lihat di slide tadi pemirsa jadi nama itu harus mudah dibaca kemudian tidak multitafsir tidak bermakna negatif maksimal 60 huruf dan minimal 2 kata ini ada di dalam pasal 4 ayat 2 di mana pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan yaitu mudah dibaca tidak bermakna negatif tidak multitafsir kemudian ada di poin B jumlah huruf paling banyak 60 termasuk spasi jumlah kata paling sedikit 2 kemudian di pasal 5 nya pemirsa ada tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia nama marga family atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan kemudian gelar ini yang penting pening pemirsa gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat sementara itu nama marga family atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi merupakan satu kesatuan dengan nama nah kemudian ini juga pemirsa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang untuk disingkat kecuali tidak diartikan lain kemudian menggunakan angka dan tanda baca kemudian dilarang juga untuk mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil sebelum kita lebih lanjut pemirsa kita akan ikuti informasi berikut selamat menikmati selamat menikmati